Intro Setiap bulan suci Ramadan tiba, lapak pedagang aneka jenis takjil yang berlokasi di Jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Bantan Saat jelang berbuka puasa, ramai didatangi oleh warga Mereka mendatangi lapak penjual takjil untuk membeli menu untuk persiapan waktu berbuka puasa tiba Di lapak penjual takjil banyak dijajakan berbagai jenis takjil mulai dari gorengan, minuman segar, kolak dan banyak menu lainnya Tidaknya itu di lapak penjualan takjil juga dijajakan lauk pauk mulai dari pepes ikan, pepes ayam, pepes pedah, pepes tengiri dan sate bandang Serta lauk pauk lainnya yang sudah siap saji Untuk harga relatif terjangkau mulai dari harga Rp. 1.000 hingga Rp. 8.000 tergantung makanan yang dijualnya Seperti harga gorengan dijual Rp. 5.000 untuk 4 biji, sedangkan untuk kolak dijual Rp. 5.000 Sementara salah satu pembeli suci mengaku sengaja datang ke lapak penjual takjil untuk membeli menu persiapan waktu berbuka puasa sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba Tidak heran para pedagang takjil ini setiap harinya mendapatkan omset sebesar Rp. 1.000.000 perharinya bahkan lebih Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak memberitakan